Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam santun damai syatra Bumsah siastu Nama budaya sehat selalu Saudara sebangsa setanah air Jadi siang ini Kita berbagi teman-teman Ini Salah satu endemi Kepulauan Rio Dari Afuilariyahirta Ini ada Penampakan Daripada Akar Akar yang sudah mulai menjadi Masuk ke dalam Sampai ke bawah sini Tembus ini nampaknya Ini story pohon Dulu Pernah putus Potong Ketutup Dan tumbuh kembali Nanti akan kita buka Ini Ini Kelukaan Ini pasti ada teras di dalam Nanti akan kita carving Untuk jenis Afuilariyah Sering dibilang di daerah Di tempat-tempat daerah Ada yang disebutkan Garu Pantai Garu Bukit Atau di Capri Ini dikenal Candan Ini daunnya masih Kecil Teman-teman Batangnya sangat kecil Seperti ini Sangat sehat Pipit Penangkaran dari Nursery kita Avalaria Avalaria Hirta Ini ya untuk Hirta Daunnya itu Tebal Panjang Ini masih Sangat kecil Hampir mirip-mirip Dengan Avalaria Gripnop Namanya ada Dibilang Garu cabut Garu pantai Hampir mirip-mirip Namun kalau Hirta itu Kecil Teman-teman Tidak bisa besar Memang kulitnya Sangat tipis sekali Sangat tipis Berbeda dengan Garu pada umumnya Sangat tipis sekali Kulitnya Ini saya ambil kulitnya Nah tipis sekali Nah Cuman segini Sangat-sangat tipis Berbeda dengan Jenis garu lain Ini Perbedaannya daun Sangat berbeda Oke kita Lanjut Saya lanjutkan Untuk bongkar-bongkar Sedikit Nanti sini Tara pakai parang Atau diraut Dari baliknya Supaya Ada Yang kita bagikan Bertukar Pengalaman Menjadi motivasi Ataupun itu Salah satu Bentuk-bentuk Berbagi kita Di Konten channel Agarboot Jadi Tidak ada Kita itu Setelahnya Perendakan Sesiapapun Tidak ada Kita berkarya Sesuai dengan Fakta Aktual Yang saya ketahui Di lapangannya Ini pohon Masih segar Di bawah Yang atas Itu ada Kurang sehat Pohon ini Sudah merana Teman-teman Mau mati Jadi Ini Kulitnya Yang masih segar Sangat tipis Sekali Sangat tipis Sangat tipis Kayak kertas Kulitnya Beda dengan Aquilaria Beccariana Oke Saya Bongkar-bongkar Ini Ujung ini Bagus Untuk bahan-bahan Brakelet Untuk manik-manik Lalu Orang-orang Dari Thailand Filipin Maupun Vietnam Mereka Haling suka Mendapat kecil-kecil Seperti ini Kayu-kayu Karakter kemedangan Seperti ini Yang Apa ya Mereka sebut Itu di daerahnya Ada pengetahuan Di nenek moyang Tentang Struktur Struktur Sebuah Endapan geta resin Mereka bilang Seperti itu Secara alami Nah ini Nampak bulir Tekstur alaminya Nah ini Kulitnya aja Yang saya buka Sudah Nampak garunya Nah ini Ini garu Teman-teman Jadi Berbeda dengan Apa Dengan Kayu lapuk Nah ini Garu Lapisan Endapan Garu Ini Teras yang masih Tipis Belum terlampau Menjadi tebal Karena pohon Sudah Sudah Mau Merana Dan kurang sehat Batang ini Nah ini Sudah nampak terasnya Ya Nah ini Dalam Kayaknya ada kapsul Ini teman-teman Nah ini Kayaknya ada kapsul Coba nanti kita Buka kapsulnya Sudah nampak Katalitas daripada Hirta itu Berbeda dengan Garu-garu pada Umumnya Dia meskipun kecil itu Mau Membentuk teras garu ya Dalam bentuk-bentuk Jarum Ataupun Kapsul Pena-pena Karakternya Seperti itu Di habitat Habitat Liarnya Ya Dia tersengat oleh Sebuah Lembah Ataupun Kumbang Itu akan menjadi Dengan sendirinya Ketika Luka sekecil Apapun Pohon ini Mudah merespon Mengadaptasi Untuk mengeluarkan Getah dan resin Oke Saya pongkar-pongkar Men Oke Jadi ini Mulai saya Raut-raut Ini Mulai nampak Bahwa Majang Majang Karakter Majang Menunjukkan Bahwa Dia Sebuah Garu Secara Alami Sering Batang Hirta Itu Kita Temukan Majang-majang Saja Ibarat Orang Hanya Memamerkan Dirinya Bahwa Sebuah Batang Garu Gitu Kita Mulai Nampak Ya Semoga Apa Yang saya Bagikan Menjadi Suatu Ilustrasi Menjadi Inspirasi Ya Untuk Kita Teman Semua Dari Sapa Sampai Merah Oke Terus Berkarya Membuat Kemajuan Kemajuan Petani Yang Sekiranya Itu Penting Dan Bermanfaat Nah Coba Sini Ini Isi Dalam Nanti Saya Belah Kayunya Untuk Ngambil Isi Dalam Disitu Ataupun Bagian Corong Ranting Yang Di Atas Kualitas Kualitas Masih Belum Baik Nah Ini Yang Bagian Isi Di Dalam Ada Isinya Yang Di Dalam Disini Yang Harus Dipongkar Untuk Melihat Isi Dalam Isi Bagian Di Dalam Oke Saya Rasa Cukup Sampai Disini Dulu Apa Yang Saya Bagikan Saya Lanjut Kerja Dulu Semoga Terinviserasi Buat Teman Teman Semua Yang Selalu Mengikuti Channel Konten Akar Semoga Diberikan Kemudahan Dan Kemurahan Rezekinya Oke Saya Akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Santu Dama Syahtera Om Syahtu Nama Budaya Syahtu Selalu Saudara Sebangsa Setan Air